Terima kasih Tuhan kau ucap syukur Buat kasih dan kebaikanmu Sepanjang minggu ini Bapak Buat berkatmu yang melimpah Buat besar anugerahmu Buat pengampunanmu yang baru setiap hari Sebenarnya mau mulai ibadah kami Tuhan Kau mengonaikan pujian penyembahan kami Satu doa kami Tuhan Biar ini semua boleh layak Dan boleh menyenangkan hatimu Tuhan Kau mengonaikan pujian penyembahan kami Dari hati kami Tuhan Rauh Kudus mari kau bekerja Seluas-luasnya kau membuka hati kami Mari yang letih-lesu Kau yang memberikan kelegaan Yang sakit kau yang sembuhkan Tuhan Mari kita semua siap memuji Menyembah Tuhan salah sama katakan Amin Mari kita semua di duka Biar kita tak pujian Sama-sama di Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Jesus Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Kami kami Ibadah Bicara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ibadah Terima terima Dan bukan Terima kasih telah menonton Semua Terima kasih telah menonton Why How How Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita lihat Terima kasih telah menonton 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 Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat apa? kejahatan bapak dan ibu orang tanya sama saya, pak keselamatan kita gak pasti dong sebab ada orang-orang yang nanti baru ketahuan apakah mereka masuk sorga atau tidak berdasarkan ayat ini bapak dan ibu coba perhatikan baik-baik ayat ini di ayat yang ke-21 Yesus bilang bahwa tidak setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga mengapa? sebab yang masuk adalah yang melakukan kehendak bapakku di sorga dan orang akan tanya langsung kalau begitu kehendak bapak yang mana? sebab di ayat ke-22 tidak perlu tunggu lama-lama muncul statement ini dan dibilang begini bicara tentang melakukan work atau do the will of God jelas kami ini bernubuh Tuhan kami ini memusir setan kami mengadakan banyak mujizat dengan lain kata orang-orang itu akan datang kepada Tuhan dan bilang see see our works see what we have done lihat apa yang kami buat engkau minta pekerjaan kami tunjukkan pekerjaan kami dan Yesus bilang apa? saya lompat dulu bagian yang terakhir enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat my God sejak kapan bernubuat mengusir setan dan mengadakan mujizat dibilang itu kejahatan sejak kapan atau bagaimana mungkin mengusir setan mengadakan mujizat orang disembuhkan orang dipulihkan dan dikatakan itu evil karena ada satu yang missing perhatikan baik apa yang dia bilang ayat ke-20 aku akan berterus terang kepada mereka aku tidak pernah kenal kamu that's the point aku gak kenal kamu apa-apa dan ibu? saya tahu ini butuh waktu untuk saya jelaskan tapi saya mau bilang dulu pekerjaan saudara yang saudara buat itu harus lahir dari pengenalan saudara kepada Tuhan pekerjaan yang saudara buat hari ini saudara melayani hari ini saudara berdoa bakpalu itu harus lahir dari pengenalan relationship saudara dengan Tuhan jangan jangan pernah dibalik orang berpikir untuk kenal Tuhan dia harus melayani terlebih dahulu orang pikir oh iya pak saya datang dan saya menyanyi i worship i sing i praise i worship saya datang dan saya jadi usher gereja untuk apa siapa tahu saya bisa lebih dekat dengan Tuhan wrong wrong why anda melakukan semua yang anda lakukan untuk Tuhan bukan untuk anda lebih dekat kepada Tuhan tapi setaliknya karena anda tahu anda punya hubungan dengan dia hari ini saya melayani dia amen pernah gak saudara merasa pelayanan membawa saudara lebih dekat dengan Tuhan jujur bagi saya jujur nih pak abu gak punya maksud apa-apa lebih banyak menjawabkan saya dari Tuhan why i have to serve people i have to serve people kalau saya tidak manage waktu saya untuk saya datang kepada Tuhan soon or later saya cuma hanya bicara sesuatu yang kosong dan nyarin bunyinya tapi like power in it no 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 saya mau bilang apa ya ketika orang datang kepada saudara dan bilang oh lihat ayat ini bahwa keselamatan kita gak terjamin bilang sama mereka itu bagi mereka tapi bagi saya oh i know my lord and he knows me my salvation is eternal amen yes lebih-lebih dengan kenyataan apa rohnya itu diam di dalam saya bapak dan ibu saya mau sampaikan ada empat hal ada banyak hal yang saya potong pagi hari tapi saya mau sampaikan ada empat hal ketika roh itu diam di dalam saudara ini yang dia buat di dalam saudara dan ini akan kita praktek nanti saudara dan saudara harus hidupi ini setiap harinya ada empat hal yang roh itu buat di dalam kita buka bersama saya dalam kitab Roma pasal yang ke delapan ayat yang ke dua puluh dua yes Roma pasal yang ke delapan ayat yang ke dua puluh dua coba bilang sama saya roh kudus i need you saya butuh engkau oh lord i need you the spirit of god we need you this morning father god Roma delapan ayat yang ke dua puluh dua sudah dapat semuanya sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak yaitu pembebasan tubuh kita sebab kita diselamatkan dalam pengharapan tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat kita menantikannya dengan tekun demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terlecapkan dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus kalau saudara perhatikan pasal ini bagian ini ada tiga kali kalimat ini kata ini muncul saudara yaitu apa mengeluh coba bilang saya boleh katakan jangan mengeluh bapak dan ibu bahasa Indonesia yang pakai kata mengeluh tapi sebenarnya lebih tepatnya pakai kata rintihan nah jangan punya pikiran yang negatif oke merinti ground anda coba-coba ada yang bisa praktik merinti disini saya pikir kata itu lebih tepat atau mungkin lebih tepat saya coba cari kata yang lebih tepat untuk menjelaskan ground bahasa Indonesia bilang mengeluh tapi lebih kepada satu ungkapan yang tidak bisa terucap dengan kata-kata yes satu ungkapan yang tidak bisa terucap dengan kata-kata tertadang cuma hanya satu satu teriakan dalam hati dan dan keluhan itu rintihan itu paling tidak ada tiga kali disebutkan yang pertama di ayat yang ke-22 semua makhluk mengeluh yang kedua di ayat yang ke-23 mereka yang menerima karunia sulung itu mengeluh yaitu kita saudara yang pertama creation mengeluh yang kedua kita juga mengeluh merintih dan yang ketiga ayat yang 26 roh itu juga merintih oh itu pernyataan yang besar pagi hari ini dan saya mau jelaskan pagi hari ini oh god you gotta help me bapak dan ibu roh itu bantu kita dalam apa satu hal saja yang saya jelaskan empat bagian ini roh itu bantu kita dalam kelemahan saya baca ayat ini dan saya bilang thank god demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan berarti bapak dan ibu kelemahanmu tidak akan pernah bisa menjauhkan kau dari Tuhan apapun itu kelemahan no 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 banyak orang datang kepada Tuhan dan pikir bahwa lord aku sudah melakukan ini aku gak bisa jadi seperti ini aku gagal Tuhan ini kelemahanku terbesar yang seolah-olah memisahkan aku dari Tuhan saya mau bilang pagi hari ini roh kudus tidak tertolak hanya karena kita punya kelemahan tapi sebaliknya kelemahan itu menjadi area yang paling-paling subur dimana roh itu akan bekerja dengan luar biasa buktinya apa ketika Paulus berdoa tiga kali dan dia bilang Tuhan cabut angkat duri dalam daging entah apa itu artinya tapi sesuatu yang menyusahkan dia sesuatu yang melemahkan dia dan Tuhan bilang apa no 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 sebab dalam kelemahan kuasa ku bekerja sempurna Bapak dan Ibu roh kudus tidak tertolak hanya karena kita punya kelemahan tapi pagi hari ini kalau saudara datang dan saudara akui aku punya kelemahan apapun itu bentuknya saudara menjadi kandidat dimana roh itu bekerja di dalam saudara dengan dasyat dan dia akan ubah kelemahan itu menjadi kekuatan untuk buat kita berkemenangan kelemahan yang pertama yang saya catat disini saudara kelemahan untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan inability to produce results kelemahan dimana kita punya keinginan tapi apadah yang urungnya kebesaran Yesus bilang bahwa roh itu penurut tapi dagingnya itu apa? lemah lemah ketidakmampuan untuk menghasilkan sesuatu yang besar kalau itu saudara merasa demikian saudara butuh rohnya Bapak dan Ibu kemarin saya pergi ke Orlando saya gak bisa I have to share this with you sepertinya yang nonton live waktu Pak Alex berkotba cuma hanya saat boleh saya rekam gak ya? gak ya? oh Pak itu saudara buat saya saya cerita ya jadi Pak Alex itu datang sama Pak untuk berkotba di Orlando di depan 90% yang hadir itu pendeta-pendeta besar saudara dalam artian mereka punya jemaat mereka punya gedung mereka punya pelayanan oh my lord saya gak bisa mendingan anyway Pak Alex datang hari Selasa pagi jam 5 dia istirahat sepanjang hari itu saya sampai di Orlando juga Selasa malam jam 11 Rabunya Pak Alex punya waktu catah schedule untuk berkotba jam 6 malam jadi dia juga beristirahat umur 73 saudara pernah sakit stroke 2 kali dan juga kena diabetes dalam kondisi yang tidak fit tapi momen dimana dia akan menyampaikan firma well mungkin 2 jam saya ingat Pak Hanan ajak saya untuk ke kamarnya untuk paling tidak berkenalan dan Bapak dan Ibu orang kalau datang di hadiratnya Pak Alex cukup gemetan saudara apalagi dalam hadirat Tuhan serius saya sempat salah tingkah juga saya pikir masih ingat saya gak ya karena pernah sekali kami bertemu di Perth waktu itu dan saya belum apa-apa saudara dalam kejadian belum jadi pendeta-pedetan tapi begitu dia lihat pertama kali langsung dia bilang oh ini yang dari Perth itu ya saya bilang Ciami juga ingatannya dia menekankan tentang doa doa berdoa dalam roh dia bilang begini kalau pendeta-pendeta itu tanya hari ini saya bisa jadi seperti ini itu karena doa itu karena roh kudus bapak dan ibu saya ini bersyukur ya saya kena paham jadi saya bisa masuk ke ruang pendeta-pendeta saudara the green room gak boleh ada orang yang masuk kalau gak punya tanda itu saya masuk saya lihat itu pendeta-pendeta saya ketemu dari orang-orang yang luar biasa itu berkali-kali mereka memuji Pak Alex dia menolak anda-anda akan bisa rasakan bagaimana dia merasa tidak nyaman dengan pujian itu dan dia bilang no 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 bukan saya bukan saya itu Tuhan itu Tuhan berkali-kali dia nyatakan itu singkat cerita waktu dimana dia harus berkota pertama-tama dikasih penghargaan pernyataan piaga maaf segala macam dan momen ketika dia berkota dimana video yang berdurasi dua setengah jam itu diputar gedung betani nyinden saudara oh Tuhan ampuni kami kalau kami berlebih tapi itu ketika diputar you know di hadapan pendeta-pendeta itu saya ini udah pernah ke betani saudara ya tapi begitu saya lihat video itu saya masih merinding kenapa ketika diceritakan kapan-kapan saya masih tunjukkan buat saudara diceritakan dari no no dari Mojokerto saudara tahun 60-an ketika dia harus menjual semuanya semuanya perlahan-lahan Tuhan berkati ini belum ada di Surabaya masih di Mojokerto bayangkan kalau Tuhan sudah berkarunia kepada orang pintu yang tertutup dia buka tidak ada yang bisa tutup baru di Mojokerto dia bisa menghasilkan 14 gereja dan saudara tahu apa Tuhan tahu dalam hatinya untuk pindah ke Surabaya 14-14 gereja itu dia bagi buat orang kamu mau kamu ambil begitu dia sampai ke Surabaya dia mulai lagi dari no ya dan dia bilang apa pagi saya taxi driver malam I preach oh saudara dikasih Tuhan tapi ketekunan itu Tuhan berkati ditunjukkan video gereja di Manjar berkapasitas sekitar 4.000-5.000 kita yang nonton saja kita sudah gemetar dan puncaknya Bethany dengan kapasitas saat ini bisa muat 35.000 orang bapak ini saya yang lihat nonton itu saya gemetar saya 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 wow itu satu kredibilitas dimana orang yang melihat itu mereka bukan cuma sekedar mendengar siapa yang akan sedang bicara ini mereka melihat dengan mata kepala mereka ada hasil dimana Tuhan bekerja dan begitu Pak Alek mulai buka mulutnya untuk sharing firman my God dia bicara tidak lain dia bicara tentang kesaksianya dia bicara tentang kepergantungan yang terhadap Progurus dan dia bicara dia mengajak jemaat untuk berdoa dalam bahasa saya masih lihat ketika bicara dengan Pak Hanhan dan Pak Alek di dalam hotel waktu menyiapkan kota Pak Alek sampai pada titik dan dia bilang Hanhan saya mau ajak mereka untuk berdoa dalam bahasa Pak Hanhan dengan sedikit gemetar dan dia bilang iya om tapi itu intinya bukan kebiasaan orang-orang bule untuk berdoa dalam bahasa Bapak dan Ibu begitu dibilang seperti itu saya punya rekaman Pak Alek langsung dia dengan kekuatannya dengan sedikit kemarahan dia bilang aku gak berdoa i don't care i don't care i will saya akan ajak mereka untuk berdoa dalam roh Pak Hanhan bilang kalau begitu om butuh gak ada pemain musik di atas saya gak peduli saya gak perlu sebab dia bilang ini itu harus lahir dari dalam oh my god dia bilang saya gak perlu banyak orang berpikir menyembah itu ditentukan dari luar banyak orang berpikir menyembah itu harus ada permainan musik dengan segala macam oh keadaan yang dibuat saya gak perlu mengapa itu harus larir dari dalam Pak Bu dia berkotbah itu orang bule punya jam di depan 30 29 berapa lagi turun sampai waktu 5 menit terakhir dia ajak cemaat dia bilang oke saya gak punya waktu banyak 5 menit sisa 3 mari berdoa dalam bahasa saya gak tahu itu dishoot gak waktu ada ibu yang dikasih mic itu enggak oh jadi itu gak dishoot jadi sini saya cerita Pak Hanam turun ke bawah untuk kasih mic itu kepada salah seorang jemaat bule dan dia berdoa dalam bahasa itu gak ada musik itu gak ada singer Tuhan ampuni saya mau saya bicara berlebih tapi atmosfer disitu saya merinding saya bilang God you are here itu orang-orang pendeta sebegitu banyak tidak ada satupun yang mengajak jemaat berbahasa cuma hanya Pak Alex seorang yang datang dari negeri entah berantah mungkin yang tidak tahu orang tidak terlalu kenal tapi dia berdiri disana dengan keyakinan dan dia bilang semua bahasa dan semua berbahasa Bapak dan Ibu begitu ibadah selesai dia masuk kembali ke ruangan itu tidak ada satupun yang tidak datang menghampiri dia dan bilang it's awesome ada satu jemaat yang datang menghampiri dia dan bilang aku merasa kusbanus gemetara merinding kenapa? karena kita tidak cuma hanya bicara tentang Tuhan kita mengalami Tuhan Alkitab bilang ini roh itu membantu kita dalam kelemahan kita yang pertama ketika kita punya visi yang begitu besar tapi kita tidak punya kemampuan untuk mewujudkannya itu momen dimana saudara perlu berdoa Pak Bu Anda kalau ditantang untuk melihat video itu siapa yang bisa pikir orang tua 73 tahun jalan saja perlu untuk dituntun tapi lihat Tuhan bekerja di tengah-tengah becana yang goyang itu untuk menghasilkan karya yang orang bakat tidak pernah pikir kalau itu bisa jadi oh saya bilang my goodness hari ini karya begitu besar dihasilkan oleh satu orang ini dan dia bilang bukan it's not me the spirit of God hari ini saya tidak tahu apa yang Tuhan tahu dalam hati saudara untuk menyelesaikan atau merampung Bapak dan Ibu saya tahu yang dengar saya masih bergombong dengan status imigrasi saya tahu yang dengar saya masih bergombol dengan keluarganya saya tahu yang dengar saya pagi hari ini masih bergombol dengan pekerjaannya but let me tell you we need the spirit of God untuk apa? untuk menolong kita mewujudkan sesuatu yang kita tidak mampu untuk melakukannya dengan kekuatan kita sendiri Amen hal kedua oh kelemahan kita bukan saja kita tidak mampu mewujudkan perkara besar tapi jujur kita punya pengetahuan limited knowledge kita terbentur dengan pengetahuan kita yang terbatas itu sebabnya kita bilang apa? kita tidak tahu kita tidak tahu jangankan apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan detik berganti detik really kita tidak tahu bagaimana mungkin kita bisa Bapak dan Ibu Anda mau buat Tuhan tertawa? jujur pengen buat Tuhan tertawa? saudara tulis panjang menurut saudara punya rencana dalam hidup dan saudara pasti akan buat Tuhan tertawa why? karena dia bilang men men engkau bisa berencana at the end of the day kalau aku bilang tidak tidak ada satupun yang terjadi tidak ada yang salah dengan berencana but at the end of the day kita sadar berencana kita terbatas pengetahuan kita terbatas itu sebabnya Alkitab yang mengenai ketika kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa roh itu apa oh my god saudara punya satu agent yang hidup di dalam saudara yang serba tahu dia bahkan lebih tahu dari google search engine saudara dan saudara dia hidup di dalam oh dia tahu semuanya dia tahu semuanya dia tahu my future he knows apa yang terjadi lima tahun mendatang bagi hidup saya he knows apa yang terjadi sepuluh tahun mendatang bagi hidup saya the good news is he lives in me itu sebabnya kita perlu berdoa why ada momen-momen dimana dia akan singkapkan yang tidak kelihatan itu dan ditunjukkan aku berkuasa atas masa depan limited knowledge tapi itu bukan menjadi halangan lagi why the spirit lives in us hal yang ketiga kita punya kelemahan yaitu kita gak bisa senantiasa berdoa kita gak bisa senantiasa berdoa sementara kita bilang begini dalam efesius pasal yang ke-6 ayat ke-18 dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh bapak dan ibu apa maksudnya maksudnya bukan saudara yang berdoa setiap waktu kenapa karena kita gak bisa berdoa setiap waktu buktinya sebagian yang dengar saya pagi hari ini pikirannya gak tau ada dimana apalagi kita harus ditutup berdoa setiap waktu sementara kita harus kita harus berdoa setiap waktu dan itu bukan lagi kita tapi siapa oh the spirit of God itu sebabnya gak heran ketika saya terasa jauh dari Tuhan tapi ada momen dimana dari dalam hati ada kerinduan yang begitu besar Lord I need you to return to you aku butuh untuk kembali Tuhan ada-ada satu kekosongan terkadang ada-ada satu kehampaan terkadang kalau bukan dia berdoa buat engkau forever you will be lost and gone kalau dia gak berdoa buat saudara selalu saudara akan terhilang amin tapi ada yang berdoa buat saya itu sebabnya ada momen-momen dimana kaki ini akan melangkah ke hal yang keliru tapi disana dicegat ada momen-momen dimana keputusan sebentar saya akan buat tapi karena dia berdoa buat saya dia berdoa buat saya terkadang ada intervensi yang terjadi dan itu dikat itu sebabnya bagi hari ini saya mau bilang kalau serasa ada rencanamu yang terpotong bapak dan ibu tersenyum lebar-lebar sebab itu bagian dari rencana Tuhan karena dia tahu itu hanya akan menuju kepada kebina saat kalau dia tidak menjaganya amin why ada yang berdoa buat kita dan yang terakhir kelemahan yang pertama kemampuan untuk tidak menghasilkan kita punya pengetahuan yang terbatas kita gak bisa senangtiasa berdoa tapi yang terakhir kalaupun kita berdoa kita punya bahasa yang terbatas duduk bersama dengan Pak Alex dan merenungkan firman Tuhan mengajarkan saya satu kebenaran yang besar seringkali kita terlalu bangga dengan intelektual kita saudara saya bicara jujur terkadang saya bilang Tuhan kalau saya cuman nyebola dalam bahasa rom saya kan gak ngerti serasa saya gak punya confidence pede begitu loh tapi aku mesti berdoa dengan bahasaku Tuhan kenapa seringkali kita pengen seperti itu kita-kita gak terlalu percaya dengan bahasa yang kita tidak mengerti kita-kita pengen hidup di dalam satu realita dimana kita harus mengerti why karena kita punya kecenderungan untuk mengontrol betul sesuatu yang kita mengerti sesuatu yang bisa kita kuasai kita akan mengontrol siapa yang mau dikontrol gak mau tapi ketika kita mengontrol oh kita suka itu itu sebabnya ketika kita berkata bahwa kita berdoa dalam bahasa rom kita bilang kita gak ngerti kenapa kita pengen mengontrol apa iya yang Tuhan mengerti apa iya yang bahasa itu menghasilkan berdoa seperti itu memberikan kuasa apa iya yang berdoa seperti itu mencapai sesuatu kita-kita-kita kita gak mengerti kita gak tahu kita kehilangan momen dimana kita mengontrol akhirnya kita bilang apa udah kita berdoa aja dengan bahasa yang kita mengerti and you missed the point oh my god bapak dan ibu manusia itu akan sampai pada satu titik dimana dia akan merintih dia akan mengeluh tidak ada lagi kata-kata yang bisa dia ucap dan dia bilang oh god ketika sodara mulai merintih sodara merintih tapi the spirit of god itu juga melakukan hal yang sama dan ketika tidak ada lagi kata yang bisa terucap Tuhan tidak ada lagi kata yang bisa kita susun untuk kita berdoa itu momen dimana kita harus beralih kepada satu level kita sudah tidak lagi berdoa dengan bahasa yang kita mengerti karena Paulus bilang ada momen dimana aku berdoa dengan akal buddhiku tapi ada momen dimana aku berdoa dengan rohku ketika kata-kata itu sudah habis kita ada dalam keadaan tertekan terpuruk terpojok gak tahu lagi apa yang harus kita pilih kita buat kita putuskan itu momen dimana kita mulai merintih dengan bahasa yang hanya Tuhan saja yang mengerti itu momen dimana bukan lagi bisnis dan urusan kita untuk mengerti kenapa karena jujur saya punya kemampuan yang terbatas untuk mengerti kalau semuanya saya harus mengerti hidup ini akan menakutkan Pak menakutkan kalau saya harus mengerti apa yang ada di depan saya semuanya menakutkan lebih baik tidak perlu kita terlalu menakutkan itu sebabnya kita perlu berdoa selalu menjadi hal yang membuat saya terheran-heran ketika ada anak-anak kecil usia seperti anak-anak si cincin dan sepantaran saya kalau lewat ketika mereka bicara saya mesti tanya dia bilang apa dia bilang apa tapi amazingnya orang tuanya bisa cepat untuk bilang oh dia bilang ini dia bilang itu pernah merasa itu enggak saudara apa mungkin cuma nanya saya pernah merasa ketika saudara orang asing saudara jarang bertemu dengan anak itu dia sedang karena dia tidak mampu untuk membuat kalimat yang lengkap ketika dia mengingini sesuatu tapi sekalipun kalimatnya enggak lengkap enggak utuh enggak full tapi karena orang tuanya yang paling dekat dengan dia tahu orang tuanya bahkan bisa mengisi kekosongan kata-kata itu dan mengerti apa yang dia maksudkan strangers never understand ya oh seperti itu ketika kita berdoa dalam bahasa Tuhan Tuhan bilang hey itu momen dimana bukanlah diurusan untuk tahu bahkan dia akan bilang oh my god Paulus bilang begini ketika aku berdoa dalam pikiranku ini tidak tahu apa yang aku ucapkan tapi dia yang mendengarkannya mengerti bahkan setan pun tidak bisa menjelnya apa yang kau berdoa dalam bahkan engkau saja tidak mengerti apalagi dia harus itu momen yang paling paling kusuk momen yang paling paling intik dimana Lord I speak something to you only you can understand saya akan bicara itu mimpi yang akan datang mengapa kita bilang begini ketika aku berdoa dalam roh aku sedang membangun hubunganku manusia patinia ini aku bangun Pak Alex cuman bilang begini banyak orang menyepelekan bahasa roh dengan membuat label bahwa karunia itu karunia yang paling kecil karunia yang paling kecil jadi banyak orang tidak menghiraukannya tapi beliau bilang begini kalau karunia yang kecil itu saja kamu tidak dapat apalagi karunia yang besar kalau karunia yang kecil itu saja kamu menyampingkannya apalagi karunia yang besar saya tidak tahu mungkin banyak orang mendengarkan itu dan menyalahkan itu bagi saya it's true seringkali kita pengen hal yang besar tapi bahkan hal yang kecil kita tidak mau melakukannya tapi pagi hari kita mendatang kepada Tuhan my God ketika momen dimana kita cuma hanya bisa merintih mengeluh oh kita gak tahu apa yang akan terjadi kita gak tahu bagaimana endingnya kita gak tahu Tuhan aku gak punya modal aku gak punya jalan keluar aku gak punya yang namanya koneksi aku gak tahu tapi itu momen dimana aku mengandalkan kau lebih dari segala itu sebabnya kita bilang berdiri terakhir mari lagi berdiri apa yang tidak pernah dilihat oleh mata apa yang tidak pernah didengar oleh telinya dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan sediakan buat setiap mereka yang mengasihi kenapa itu bisa terjadi saudara pernah kau merasa bahwa tapi aku gak pernah berpikir ini akan terjadi tanpa kau sadar ketika kau berdoa dalam roh engkau sedang mengucapkan kalimat permohonan yang sekalipun otak akalmu tidak mengerti tapi Tuhan tahu itu yang terbaik dan dia sedang menyediakannya pagi hari ini kita mau berhubungan dengan Bapak Surgawi kita lewat rohnya di dalam kita setiap otak berpeja saya mau menantang setiap orang pagi hari ini mereka bisa berdoa dalam bahasa roh yang tidak lama yang sudah lama tidak menggunakan doa dalam bahasa roh prayer language pagi hari ini kita akan berdoa dengan sekuat tenaga kita tidak peduli orang bila kita crazy tidak peduli orang bila kita gila it's okay hanya kita dan Tuhan saja yang tahu tapi pagi hari ini kalau saudara merasa tapi saya gak bisa Pak minta kepada Tuhan dan saya berdoa pagi hari ini dalam detik-detik yang Tuhan pun biar bahasa yang kau mengerti itu diubahkan menjadi bahasa bahasa Surgawi setiap hati pikiran jiwa roh tertuju pada Tuhan orang-orang yang bahkan saat ini merasa sudah lama jauh dari Tuhan pagi hari ini oh kembali 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 tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan tidak juga dengan kelemahan kita tidak juga dengan ketidakberdayaan kita tidak juga dengan dosa kita pagi hari ini kembali mari kita berdoa dalam bahasa satu doa yang naik berhembus bagi kami pagi hari berhembus bagi kami bagi kami berhasil yang terakhir we worship you we worship you we worship you berhasil 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 kembali Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan selain rintihatku Tak ada kata panggung terlalu beralah Tidak ada ucapan yang bisa kami berikan selain rintihatku Tapi kami merisi bersabaran kamu Dengan kata-kata yang tidak terujakan Tidak dapat diberi Tapi kami tahu cuma kami beri Jauh luas Ada hal-hal yang kami tahu kami tidak mampu untuk melakukannya Karena kami punya kemampuan dan salah tahuan yang terbatas Tapi pagi hari ini kami berserah Tuhan Kami mengadalkan umur 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 Tuhan Ku buka hati menyembahmu Yesus Jamalah kami, penuhi kami Dengan kuasa alam maha tinggi Ku buka hati untuk kamu Tuhan Ku buka hati menyembahmu Yesus Jamalah kami, penuhi kami Dengan kuasa alam maha tinggi Ku buka hati untuk kamu Tuhan Ku buka hati menyembahmu Yesus Jamalah kami, penuhi kami Dengan kuasa alam maha tinggi Jamalah kami Tuhan Jamalah kami, penuhi kami Dengan kuasa alam maha tinggi Jamalah kami, penuhi kami Dengan kuasa alam maha tinggi Dengan kuasa alam maha tinggi We need you Lord Pagi hari ini kami mengakui Kami punya kemampuan yang terbatas Kami tidak bermegah dalam kekuatan kami 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 juga punya pengetahuan yang terbatas Tapi pagi hari ini kami datang Kepada Tuhan yang tidak terbatas Selama kami mendekat Selama kami mendekat Dan kami mengandalkan dia Kami tahu Kami tahu orang lain seperti itu Hidupnya pasti Ditolong Tuhan Karena kami tidak andalkan kekuatan kami Tuhan Pagi hari ini Abang berdoa Jadikan kami umat Yang bergantung sepenuhnya Kepada Tuhan Keluarga kami, pekerjaan kami Masa depan kami Kami bergantung kepada Tuhan Tuhan Keluarga kami Bukan untuk kami tunjukkan Bukan untuk kami banggakan Tapi itu hubungan pribadi Yang orang lain tidak perlu tahu Hanya antara engkau dan kami Kami berserah Kami berserah Oh kami berserah Have your way in us Lord Have your way Nyatakan jalanmu Jadilah kehendakmu Dalam hidup kami Bersyukur buat hari ini Umat ini pulang Sadar Bahwa kami membutuhkan Tuhan Setiap detik dalam hidup kami Oh Haleluya Oh Haleluya Bapak pagi hari ini kami datang Dalam hadiratmu Dengan membawa Persembahan kami Kami mau memberi dari hati yang paling Dalam Hati yang bersyukur Hati yang berterima kasih Hati yang mengakui bahwa kami telah terlebih dulu diberkati Itu sebabnya kami memberkati Allah berdoa kau memberkati setiap orang yang memberi bagi hari ini Dan bersyukur Bersyukur buat lawatan Tuhan Kehadiran Tuhan Dalam hidup kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa mengucapkan syukur Haleluya Amin 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 Sudah dulu kembali Sudah siapkan persentangan yang terbaik Sudah Oke kita kontai Saya tahu ini minggu yang terakhir Biasanya kita ada Cake Untuk kita rayakan mereka ulang tahun sepanjang bulan ini Tapi menyingat kondisi Sudah Saya mau bilang bahwa Happy Birthday Buat setiap saudara yang merayakan ulang tahun dalam bulan ini Nanti kita berdoa saudara ya Buat mereka merayakan ulang tahun dalam bulan ini Kemudian Pengumuman berikutnya Selesai ibadah ini Tidak ada meeting seperti dua minggu belakangan Kenapa saudara? Karena jam setengah dua nanti akan ada meeting dengan landlord di tempat ini Tapi update yang saya ingin sampaikan kepada saudara Bahwa minggu depan kita masih berubah di tempat ini Well kalau sesuatu berubah di tengah jalan Nanti kita akan disampaikan khususnya lewat Facebook Saudara Bethany Atlanta Jadi saudara harus Subscribe Pergi ke sana dan menjadi teman Like kata cincin ya Jadi Minggu depan masih di tempat ini Nah selesai ibadah ini Saya punya pertemuan singkat dengan seluruh guru Sunday School Untuk kelas Joy Dan untuk kelas Forward Youth Di ruang Sunday School saudara ya Jadi saya punya meeting dengan Sunday School Dengan Youth Setelah itu jam setengah dua Ada pertemuan dengan landlord Nah saya tahu keadaan tidak mungkin untuk semua ikut meeting dengan landlord Jadi Kemarin yang sempat hadir Di meeting yang sebelumnya Saudara saya harapkan untuk hadir Khususnya para penatua-penatua saya Ada lima orang gitu Ya Saudara tahu siapa saudara Karena tidak mungkin untuk kita bicara semua saudara Jadi saudara anak makhluk Karena Mereka juga tidak terlalu banyak Jadi lebih baik lebih terfokus Tapi percayalah Saudara pasti akan mendapatkan informasinya Karena bagaimanapun juga saudara harus tahu Namun tidak ada pertemuan setelah ini Saudara pulau, saudara berdoa Dan Pengumuman yang terakhir ya saudara Berita luka datang dari Keluarga Ibu Yanin Dan Ibu Heni yang dari Indonesia Maman yang dikasih Dipanggil Tuhan Kemarin kalau tidak salah jam 3 pagi waktu Indonesia Dan dari gereja kami Sudah di Indonesia membeli Bunga saudara ya Dan saya lihat sudah ada fotonya Dan itu dari tanda kami Buat mereka yang berdua ke Indonesia Tapi siang nanti saya akan atur Waktu saya sebaik mungkin Untuk saya pergi menjemuk Ibu Yanin Saya berharap bahwa ada orang-orang yang juga bisa ikut saya Dan saya tidak akan pergi dengan tangan kosong Jadi pagi hari ini kalau saudara merasa terbeban Ini sudah menjadi tradisi kita Dan tidak ada Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan Bapak dan Ibu anak, kalau saudara merasa terbeban Untuk memberi, saudara memberi lewat Ibu Berenda Dan berapa pun itu jumlahnya akan Saya sampaikan nanti siang ketika saya menjadi Ibu Yanin Dan mewakili keluarga mereka Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya Dan juga terima kasih untuk Ibu Heni, Ibu Wina Saya tidak sampaikan ini minggu lalu, saudara Tapi, sebagian bisa saudara tahu bahwa Persembahan yang terkumpul untuk keluarga ini Yang juga berduka Itu diserangkan ke gereja Jadi diserangkan ke gereja Seluruh jumlahnya, saudara bisa dilaporkan ke uang Dan terima kasih buat Hati yang Generous Tuhan memberkati Dan Tuhan memberkati semua saudara Jemaat petani yang luar biasa Amen Ya mari bangkit berdiri Kita akhiri ibadah kita Kita berdoa Bapak terima kasih buat pagi hari ini Pagi ini hamba berdoa Kami berdoa secara khusus Buat saudara-saudari kami yang berulang tahun Di bulan Januari Tuhan siapapun mereka Satu tahun yang Tuhan tambahkan dalam usia mereka itu anugerah Itu sebabnya Kami bersyukur bersama-sama mereka Buat hidup dan kehidupan yang Tuhan berikan Berkati mereka Tuhan Keluarga mereka bekerjaan mereka Masa depan mereka Pasti berkemenangan di dalam Tuhan Pagi hari ini juga kami bersatu hati berdoa Buat ibu yang Ibu Henny yang ada di Indonesia Tuhan kami tahu Dungka itu Yang mereka rasakan Karena kami juga memiliki orang Tuhan Itu bukan sesuatu yang mengenangkan Apalagi ketika kami harus berpisah masyarakat Itu sebabnya Sebagai orang yang percaya Kami memberkati mereka Kami menyatakan dukungan support kami Tuhan memberkati Tuhan menguatkan Dan Tuhan menghibur mereka Mereka yang berduka Penghiburan Tuhan oleh Allah roh kudus Nyata untuk mereka Dan jadikan kami ini berkat Tuhan Sungguh Sebab benih yang kami tabur Satu waktu nanti Pasti akan kami tuai Dan apa yang kami tuai tidak sebanding dengan apa yang kami tabur Karena Tuhan itu berkeburahan Untuk sebabnya hari ini Ketika kami diberikan kesempatan Untuk melakukan perbuatan baik Kami akan lakukan Tuhan Nah kami tahu Kami menyukakan hati Tuhan Kami melakukan sesuatu Yang memuliakan nama-Mu Berkati setiap orang Berkati setiap mereka yang memberi Pagi hari ini kami akan Juga meeting dengan landlord Tuhan memberikan kami hikmat Keputusan-keputusan yang terbaik Sesuai dengan rencana-Mu Dan kami bisa melihat sampai hari ini Sekalipun kondisi kami seperti ini Tapi Tuhan tetap menyertai kami Bahkan Tuhan tetap punya rencana yang bisa bagi kami Kami bersyukur Sebab engkau dapat kami andalkan bersama biasa Aba berdoa buat gereja-Mu, umat-Mu Kau memberkati mereka Setiap keluar dan masuk mereka Kau jagai, kau lindungi Kau berkati Tidak ada kekurangan Tuhan Tidak ada yang sakit Semua menjadi berkat Semua ditolong Tuhan Semua diberkati Tuhan Diselamatkan Tuhan Ini doa kami ibadah kami hari ini Sempurnakan Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Aba berdoa Berkat yang sempurna itu Turun atas umat-Mu Di dalam nama Bapak Anan dan Doa Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Bersama kita diberkati Tuhan kita katakan Amin